Kita ke informasi pertama, pemirsa Kejaksaan Agung terima surat perintah dimulainya penyelidikan atau SPDP sehingga kasus yang melibatkan nama Panji Gumilang ini naik dari penyelidikan ke penyelidikan. Lantas kapan tersangka dalam kasus Al-Zaitun segera diumumkan mengingat dengan diterbitkannya SPDP artinya nama tersangka dalam kasus ini telah dikantongi pihak Bareskrim. Kejaksaan Agung menerima surat perintah dimulainya penyelidikan atau SPDP atas kasus Al-Zaitun yang menyeret nama Panji Gumilang. SPDP dari DTP Dum Bareskrim Polri atas nama terlapor berinisial ARPG alias SBG alias BG Panji Gumilang. Artinya, kasus telah dilimpahkan dari Bareskrim Kejaksaan untuk dilakukan penyelidikan atas nama terlapor. SPDP tersebut diterbitkan penyelidikan di tipi Dumpa Reskrim Polri pada 5 Juli lalu. Jadi, kami baru menerima arkemis, arkemis yang kemarin ya, SPDP atas nama terlapor ARPG alias SPG alias BG alias AT. Jadi, pasal yang dilanggar itu adalah pasal penodaan agama 156 KUHP, 156 huruf A KUHP, yuntuh pasal 14 Undang-Undang Nomor 1, 1946 tentang peraturan hukum pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Informasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pada saat ini, penyidik telah memeriksa 19 orang terkait kasus dugaan penistaan agama yang menyeret pemimpin pondok pesantren Al Zaitun, Panji Kumilang. Penyidik juga memeriksa sejumlah saksi ahli, yakni saksi agama Islam, ahli sosiolog, ahli bahasa, hingga ahli ITE. Namun, penatapan tersangka masih menunggu analisa barang bukti yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik MAPES Polri. TV One, mengaparkan.